Alhamdulillah Iku fardul ummi bagian pastine mbok Iku fardul ummi bagian pastine mbok Seperti dia adalah bagian yang tertentu bagian yang pasti untuk ibu Tapi dengan catata ilang yu jadi faraun Ilang yu jadi lamur ora dan temu So faraun anak Ilang yu jadi lamur ora dan temu So faraun anak Andai catat si umun itu tidak bertemu dengan faraun Bila tidak bertemu dengan faraun Jadi umun mendapatkan seperti jat Bila tidak bersama dengan faraun mayiti Atau anaknya mayiti Baik bintun ataupun ibnun ataupun bintun Terus syaratnya dari Walai salam oranana ikusama In dalam kono-kono panggonan Walai salam oranana ikusama In dalam kono-kono panggonan Sofokokul wahidi Sadurewong sui ji Sofokokul wahidi Apanya? Sadurewong sui ji Sofokokul wahidi Sadurewong sui ji Kemudian disana tidak ada Atau tidak bersama dengan Lebih daripada satu orang Tidak bersama dengan beberapa orang Beberapa orang siapa? Min ikhwatin saking pirofiro sedulur lanang Min ikhwatin saking pirofiro sedulur Apa saja? Lanang wa'a khawatir Lampi rofiro sedulur Wadun Wa'a khawatir lampi rofiro sedulur Wadun Mutlakon ale Mutlak Jadi berarti yang nomor kedua Tidak bersama dengan beberapa orang Ikhwati saudara Baik laki-laki maupun perempu Berkuat secara mutlak Maksud mutlaknya Baik satu ibu Baik sekandung Sekandung dulu Sekandung itu apa artinya? Seayah seibu Atau seibu Atau seayah Secara mutlak Jadi mutlakon ale Kasih keteran Aki bahwa lupa Aek li ummin wa'abin Baik si ibu Se bapak awli abin Atau cuma se bapak Awli ummin Atau cuma satu ibu Itu namanya pengertian Muslahan Jadi Setik dulu Jadi wasul suh Ada pun bagian Seperti Tiga Adalah Fardul ummi Bagian pasti Untuk ibu Dengan catatan Satu Ilam yu jadi farun Nomor dua Walai sasamakokul Wahidini ikhwatin Wa'akwatin Dengan syarat Pertama Ilam yujad farun Tidak bersama dengan Farun Tidak bersama dengan anak Maka bila bersama dengan anak Bagiannya bukan Sepertiga Melainkan Sepernam Jadi kalau bersama dengan anak Maka terhijab Secara Nubesot Berkurang Dari sepertiga Menjadi sepertiga Siapa yang menghijab Nah itu anak Anaknya yang menghijab Menghijab anak siapa Anaknya Mayid Gitu ya Gitu Nomor dua Walai sasamakokul Wahidi Kemudian tidak bersama dengan Beberapa orang Beberapa orang siapa Min'i khwatin Beberapa orang saudara Laki-laki Wa'akwatin Dan beberapa orang saudari Perempuan Saudara dan saudaranya Yang mana Mutlakon secara Mutlak Baik anu Seibu Sebapak Namanya syakitoh Atau cuma Sebapak Namanya liat Atau cuma Seibu Namanya li Li Om Bagaimana Kalau bersama dengan Beberapa orang saudara Kalau bersama dengan Beberapa orang saudara Mata bagiannya Berkurang Menjadi Seberang Nah Paham Oke ya Nah tapi nanti Di bawah ada Di labab Apa namanya Bab Aduh apa Aduh Cara tambahannya itu Tidak bertemu dengan Foto Cara berikutnya Tidak bertemu dengan Abun Tidak bertemu dengan Abun Dan salah satu Dari Jawajah Atau Jawa Dan salah satu Dari Jawajah Atau Jawa Tidak bertemu Bila bertemu, bila bertemu, bila bertemu dengan salah satu, eh, bila bertemu dengan abun, bila bertemu dengan abun dan salah satu dari jauh atau jauh-jauh, maka bagiannya seperti 3, maka bagiannya seperti 3, dan masalah ini dinamakan masalah Rorowain, dan masalah ini dinamakan masalah Rorowain atau Umar Yatem. Dan berapa bagian untuk umum kalau begitu? Ada sih, tidak umum mendapatkan sepertiga dengan tidak syarat pertama, ada muli parmi atau tidak bersama dengan parun. Bila bersama dengan parun, maka bagiannya berpura menjadi seperdenam, terhijab secara nukson. Nomor 2, tidak bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari secara mutlak. Bila bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari, maka bagiannya terhijab secara nukson. Menjadi seperdenam, 3, tidak bertemu dengan abun dan salah seorang dari suami istri. Bila bertemu dengan abun dan salah seorang suami istri, maka bagiannya seperti 3, dan disebut masalah. Bila bertemu dengan abun dan salah seorang suami istri, maka bagiannya berpura menjadi seperdenam, terhijab secara nukson. Bila bertemu dengan abun dan salah seorang suami istri, maka bagiannya berpura menjadi seperdenam, terhijab secara nukson. Nomor 3, tidak bertemu dengan abun dan salah seorang suami istri. Bila bertemu dengan abun dan salah seorang suami istri, maka bagiannya seperti 3, dan disebut dengan masalah. Jadi, dan salah seorang suami istri. Nanti abun dan salah seorang suami istri, maka bagiannya berpura menjadi seperdenam. walaupun hai hai apa-apa kan ada wazursu batin fardu umil mai timah hai hai wazursu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga selamat menikmati 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 Tidak bertemu dengan Beberapa orang saudara atau saudari Tidak bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari Kalau bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari Maka mendapatkan 1 per 6 Yang ketiga ada Kita bertemu dengan bapak dan 2 suami istri Dan salah satu Dari Dan salah satu dari suami istri Kalau bertemu dengan salah satu seorang istri mendapatkan 1 per Kalau bertemu dengan bapak Dan salah satu Maka mendapatkan Seperti 6 bak Oh, apa-apa itu Eh, tidak akan Seperti 3 bak Kalau ditambahkan Kalau kalah Wasurusah Wasursubakin Wasurusubak Selamat pasuk Umber Ma'inma Abima A'jau Jati A'udha Jumlah Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Berikutnya Bermuda Wah-wah Bermuda Wah-wah Nasi Buman Alal Padurah Wah-wah Utisah Perteluk Wah-wah Utisah Perteluk Iku Nasi Buman Bagian Uwam Iku Nasi Buman Bagian Buman Bermuda Rokok Kamu Gak Sokoman Rokok Kamu Gak Sokoman Oleh Munggah Alal Fardih Ingat Alal Fardih Ingat 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 Alal Fardih Ingat 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 Bagaimana Wah-wah Sepertiga Itu Merupakan Nasi Buman Bagian Bagiannya Orang Rokok Yang Lebih Fardih Dari Satu Jadi Bagiannya Orang Yang Lebih Dari Satu Terjemahan Yang Lebih Mudah Adalah Bagian Untuk Beberapa Orang Beberapa Orang Jadi Sepertiga Adalah Bagian Pasti Untuk Beberapa Orang Terjemahan Nasi Buman Rokok Alal Fardih Bagian Pasti Untuk Orang Rokok Yang Meningkat Dari Satu Maksudnya Yang Berarti Daripada Satu Terjemahan Mudahnya Adalah Untuk Beberapa Orang Beberapa Orang Dari Mana Min Min Waladil Umi Min Saking Waladi Anak Al Umi Mbok Jadi Saking Anak E Mbok Dari Anak Ibu Anak Ibu Itu Berarti Saudara Yang Satu Ibu Namanya Saudara Salian Dulu Namanya Salian Saudara Satu Ibu Itu Namanya Akun Li Um Jadi Berarti Sepertiga Adalah Bagian Untuk Saudari Seibu Nah Itu Bahasa Lebih Mudahnya Nah Disini Baik Saudara Seibunya Itu Laki-laki Akun Berarti Akun Li Um Atau Permen Obtun Li Um Jadi Untuk Akun Atau Obtun Li Um Yang Ber Gila Atau Untuk Beberapa Beberapa Pasti Ber Gila Turun Di Nama Masalah Saudari Seibu Atau Akun Dan Obtun Li Um Walil Um Sa'lang Ibu Tetap Kadwe Wom Wadon Gunain Dalam Mekene Kene Waladul Umi Gunain Dalam Mekene Kene Waladul Umi Di Dalam Mas Alah Apa Namanya Anaknya Ibu Atau Saudari Yang Ibu Ini Tidak Berlaku Katanya Keperaturan Laki 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 Dua Lipat Perempuan Atau Dengan Kata Lain Laki Laki Dan Perempuan Itu Sama Bersursi Dalam Seperteluk Bersursi Dalam Seperteluk Mislu Zakarin Utawi Umpamane Wong Lanang Mislu Zakarin Utawi Umpamane Wong Lanang Tayana Tertentu Okomis Zakarin Tayana Tertentu Okomis Zakarin Maksud Nama Laki Jangan Aw Wt Sarwa Lil Umpamane Bagi Perempuan Kuna Di Dalam Masalah Anaknya Ibu Bagi Perempuan Di Dalam Masalah Anaknya Ibu Mislu Zakarin Sama Dengan Bagian Laki Laki Solusi Di Bagian Seperti Tiga Taya Dan Ini Tertentu Jadi Tertentu Di Dalam Masalah Anak Ibu Antara Laki Laki Sama Dengan Perempuan Bagian Seperti Kalau Di Dalam Masalah Yang Laki Laki Dua Lipat Tapi Dalam Masalah Anak Ibu Atau Saudari Yang Sibuk Ini Tidak Berlaku Ketentuan Dua Lipat Jadi Laki Laki Itu Perempuan Sama Dengan Laki Laki Jadi Kita Simpulkan Seperti Tiga Adalah Bagian Untuk Waladul Umi Atau Anaknya Ibu Yani Akun Atau Uton Dengan Berapa Sarat Dengan Pertama Al-Fatih Rokok Rokok Itu Berbilang Yang Pertama Bila Berbilang Bila Berbilang Dengan Cara Mendapatkan Bagian Sepertiga Secara Bersama Sama Dibagi Rata Antara Laki Laki Dan Perempuan Tidak Ada Perbeda Dan Nomor Dua Tidak Ada Yang Menghijab Atau Ada Mulhaji Tidak Ada Yang Menghijab Yani Abun Ayah Jadun Kakek Dan Farhun Anak Ibnun Ibnun Ya Anak Yang Bila Ada Yang Menghijab Makater Bila Ada Yang Menghijab Makater Siapa Yang Menghijab Abun Kakek Jadun Dan Ibnun Sepertiga Adalah Bagian Untuk Waladol Umi Atau Anaknya Ibu Yani Saudari Atau Saudara Yang Seibu Dengan Dua Sarat Pertama Bila Terbilang Dengan Cara Mendapatkan Bagian Sepertiga Bersama Sama Antara Laki Laki Dan Perempuan Tidak Ada Perbedaan Nomor Dua Ada Murhajib Tidak Ada Yang Menghijab Yani Abun Jadun Atau Ibnun Bila Ada Yang Hijab Maka Terhijab Secara Ir Man Al Hid Nus 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 Wah Ir Man Nun Wajah Wal Murad Duh Hal Naf Lut Tad Sop Tolong 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 Ini Waladol Waladol Um Waladol Um Waladol Waladol Um Atau Saudara Dan Saudari Seibu Melapatkan Saperdua Dengan Dua Lihat Dina Jadi Kesan Waladol Um Atau Saudara Dan Saudari Seibu Ada Mendapatkan Saperdua Dengan Dua Saper Tiga Dengan Tiga Saya Dengan Dua Pertama Wujud Atau Berbilang Bila Sendirian Mendapatkan Saper Nama Nomor Dua Adamun Haji Bila Ada Yang Menjab Abun Jadun Dan Bila Ada Yang Menjab Maka Terhijab Secara Khair Mal He Minus Son Wah Ir Man Wajah H F Bila Dua Solo Dua Dua H Saudara Saudari Ibu Mendapatkan Bertiga Dua Saya Satu judul misri berbilang apabila tidak berbilang atau sendirian maka mengatakan seberkena yang kedua agamul haji tidak ada yang menghijab yaitu abun jadun indun bila ada yang menghijab kau maka maju secara hirmat adrijmu no soh nunwa hirmat adrijmu no 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 walau adrijmu no saudara atau saudari seibu mendapatkan satu per tiga dengan newa syarat satu judul misri berbilang apabila tidak berbilang atau sendirian maka mendapatkan seberkena syarat kedua ada yang menghijab bila ada yang menghijab yaitu abun jadun adrijmu no maka maju secara hirmat adrijmu no adrijmu no adrijmu no padrijmu no adrijmu no adrijmu no ibu saudara Atau saudari